Hai, saya Adi Nugroho dan ini Mas Dari Setia Budi Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah mengamalkan kami untuk Menjuri di event yang akan digelar pada tahun 28 Februari Jadi, disini kami akan menjelaskan lewat video tentang poin-poin dalam form penjulian yang sudah kita sampaikan ke Panitia Dan saya harap juga peserta bisa melihat video ini Untuk bisa menangkap apa yang kami inginkan dalam perform Anda ketika di festival nanti Di poin pertama dalam tabel itu ada nomor dan nama band Setelah itu masuk ke dalam kriteria penilaian, skill Kemudian juga ada performance Kemudian ada management sound Kemudian ada dress code Lalu ada arrangement Nah, dari item skill Maximum poin 20 Performance maksimum juga poinnya 20 Management sound 20 Dress code juga 20 Dan arrangement 20 Itu sebenarnya berarti akan dibagi lagi oleh sub-poin-sub-poin yang ada Apa saja itu, nah ini kita jelaskan satu-satu Pertama dari skill Memang maksimum poinnya 20 Namun kita bagi lagi lebih detail Yaitu terdiri dari teknik dan kemudian improvisasi Apa sih teknik itu? Nah, teknik ini nakit poinnya 10 Sub-poinnya, naik maksimum 10 dan sub-poin untuk improvisasi 10 Teknik ini adalah penguasaan instrumen Yang notabene misalkan seperti gitar Anda menguasai teknik tapping, alternate picking, hybrid mungkin Nah, itu penguasaan instrumen Kemudian Anda tambahin dengan warna modus Ketika melakukan improvisasi Skills Jadi kita akan lihat Oh, skills-nya ini, modus-nya ini yang dipakai Oke Itu untuk bidang-bidang instrumen yang berkaitan dengan harmoni atau melodic Sedangkan untuk drum Itu pun akan kita nilai dari aspek fill-in-nya Kemudian bagaimana diambil beat-nya Itu kita nilai Kemudian lanjut ke performance Performance ini memang total maksimum 20 Dan itu dibagi sub-poin lirik Yang nanti maksimum dapat 10 Dan stage X juga dapat 10 poin Nah, kenapa lirik kita pentingkan? Karena lirik ini adalah pesan Yang harus Anda sampaikan oleh se-vokalis kepada penonton Bahwa ini, lagunya ini loh Kemudian di-backup oleh musik Yang memang sudah dikemas sedihkan rupa Jadi jangan sampai terjadi kekeliruan Mengucapkan lirik Atau membawakan lirik Padahal satu kalimat itu ketika ada 2-3 kata sekeliru Itu sudah berarti mempunyai makanan yang berbeda Apalagi menggunakan bahasa Inggris Ini yang akan kita wanti-wanti Karena sering terjadi Gara-gara hanya sekedar Mentang-mentang ini bahasa Inggris Dalam tanda kutip Mentang-mentang ini Sehingga Apalagi ketika juri tidak memegang lirik Ketika vokalis lupa Itu kesan Ngawurnya Ngawurnya itu dipakai Padahal Di sini tidak akan berlaku seperti itu Karena seluruh peserta wajib membawakan lirik Lagu yang dibawakan dalam festival nanti Sehingga kita akan bisa ngecek Baik itu lirik bahasa Inggris dan bahasa Inggris Kita akan tahu Anda vokalis punya tanggung jawab Untuk bisa tampil dengan baik Membawakan lagu itu Baik secara pitch Nada Improvisasi nada Nada ada sendiri Dan improvisasi nada Jadi nada utama Kemudian Nada improvisasi juga kita akan nilai Dan lirik Itu kita akan lihat Nah kemudian Ke stage act Bagaimana Vokalis dan seluruh player lain Mengkondisikan Bahwa di dalam stage itu Semua terlihat baik-baik saja Bagaimana Anda mengemas Bahwa Anda ini sudah berlatih Sedemikian hingga Memberikan tampilan yang bagus kepada kami Dan Pasan dari lagu itu pun Tersampaikan dengan stage act Anda Itu yang akan kita nilai Misalkan lagu yang berkaitan dengan Semangat Bagaimana Anda menampilkan itu Dalam atas panggung Kemudian Bisa Ambience yang bisa terasa Dalam oleh kami Sebagai penonton Melihat Performa Anda Di atas panggung Komunikasinya Antara player Kepada penonton Itu yang akan kita lihat Next Kita ke point Management zone Nah ini Ini penting Karena kenyataannya Di lapangan Selalu terjadi Player merasa Di atas panggung Sudah oke Tapi ternyata Outnya Oleh pendengar Tidak bagus Kami berikan kesempatan Kepada seluruh Peserta Untuk membawa Tiga Kru Kru yang pertama Di atas panggung Hanya boleh Mengeset Atau membantu Membantu persiapan Peralatan Yang dibutuhkan oleh player Bisa Boleh lah Itu Anda Siapkan dua Stage crew Tapi tidak boleh Menyentuh Ampli yang ada Di sana Karena biarkan player Yang memainkan Ampli-ampli Yang di atas panggung Ya Karena itu memang Akan kita analai SDM dari player Bagaimana dia Mengolah Ampli yang ada Dia menguasai atau tidak Dalam setting sound Dari alatnya itu sendiri Baik secara Gadget dari efek Kemudian Dari Ampli yang ada Wawasannya itu Yang akan kita nilai Kemudian Di bawah panggung Nah Di bawah panggung Biasanya kan ada Stage Ada lapangan Biasanya Kemudian ada Meja juri Di tengahnya itu Jadi di Di bawah panggung Ini Stage Si crew Crew yang Jenis kedua Itu boleh Mengarahkan Playernya Untuk Mengasih tahu Di bari bawah Kamu terlalu keras Kamu terlalu keras Harus balance Itu boleh Tapi tolong Tidak mengganggu Pemandangan juri Bisa sedikit Ke kanan Atau ke kiri Tidak berada di tengah Itu wajar Komunikasinya Dan tolong Tetap dikemas dengan baik Sehingga tidak terkesan Mengganggu Kami bisa paham itu Kemudian Di monitor Di monitor Agar Outnya ini bagus Boleh crew Berada di monitor Main Kata ngomongnya soundman Di mixer Main mixer Mixer utama Kita izinkan Tolong panitian Mengizinkan Crew Satu orang saja Untuk bisa Membantu soundman Sesuai dengan karakter Yang diminta oleh peserta Karena itu permintaan Karena Di Di lapangan Kejadiannya sering ini Yang diharapkan Si player Dalam Lingkup Stage Sudah oke Ternyata Si soundman sendiri Karena memang Bukan orang Bukan Orang yang memang Tidak tahu Genre apa Sekalipun Saya tahu Setiap soundnya Pasti punya pengalaman Masing-masing Tapi Kadang-kadang warna musik Yang diinginkan Oleh si peserta Berbeda Nah ini yang Kita tahu Dan Maka Kita izinkan Satu crew Untuk berada di Main mixer Sehingga nanti Bisa menerjemahkan Apa yang diinginkan Oleh teman-teman Yang di stage Hasilnya Bisa diharapkan Bersama Jadi Soundman Hanya Melakukan tugas Bagaimana Apa yang dikatakan Oleh Crew yang Dimixer Apapun yang terjadi Tanggung jawabnya Adalah Tiga crew ini Dua crew Di atas panggung Satu crew Di tengah Di antara Juri dan stage Untuk bisa Beritahu Sudah balance Apa belum Dan Yang di Mixer Itu Mengarahkan Soundman Untuk bisa Balance Nah Jangan sampai Nyalakan Soundman Karena Ini semua Bergantung dari Crew Anda Yang ada di Mixer Karena nanti Itu berkaitan dengan SDM Yang di atas panggung Dan SDM Dari Soundman Ada keseriusan Dari peserta Untuk bisa Apa ya Ya tematik Misalnya rock ya Tolong Anda bisa Menggunakan Pakaian yang memang Sudah bisa Dikin rock Kalau Anda mau Nyeranek Boleh-boleh saja Tapi tolong Dibangi dengan Skill yang mumpuni Dan selama itu Memang sesuai dengan Karakter musik Anda Dan tetap Kaedah-kaedah Sopan santunya Sudah harus Terjaga Lanjut Ke Arrangement Arrangement Itu maksimum poinnya 20 Maksimum 20 Kemudian nanti Dibagi Subpoin Ada dua Ada harmonisasi Dan Originalitas Kata Mas Bedi itu Jadi Harmonisasi ini Jangan asal Naruh chord Kita akan lihat Match enggak itu Note yang dipilih Dengan chord-nya Nah ini Yang Anda tenang Kemudian Itu pun maksimum 10 Ya apa sih harmonisasi Ya ini Misalkan Kujinya C Dan terus Nadanya Nada yang diambil Adalah F-cress Itu kan jelas Gak harmonis Itu Anda sudah bisa Menghitung sendiri Bagaimana harmonis Terjadi Kemudian Arrangement Itu Poin berikutnya Adalah originalitas Poin maksimum 10 Jangan sekali-sekali Saya tekankan Untuk tidak Jangan sekali-sekali Untuk tidak Mencomot Fressing-fressing Yang pernah Anda dengar Dari grup lain Kemudian Anda Masukkan Jangan mencomot Jangan Comot Jangan sampai mencomot Fressing lagu orang lain Terus ke dalam Arrangement Anda Misalkan Main lagunya kotak Judulnya beraksi Tapi di dalam itu 8 bar Atau bahkan kurang Ngambil Melodi Atau riff-riff Dari lagu Grup band lain Entah itu Baterai Theater Symphony X Atau Band-band yang Anda tahu Lamp-off Dan macam Dimasukkan Sekali Misalkan Ketahuan Oleh Pelan juri Maka nilai Arrangement Akan kami beri 0 Baik subpoin Untuk harmonisasi Maupun Originalitas Betapa ruginya Anda akan Gilangkan 20 poin Dalam Poin Keseluruhan Dari arrangement Itu Nah Itu yang kami bahas Kemudian Teknik berikutnya adalah Ini sering terjadi Mas Misalkan Saya punya Lagu sendiri Ya Lagu sendiri Bagus Gimana menilainya Nah Kita lihat begini Ini ada Band Band A Dia punya lagu sendiri Band B Arrangement Orang lain Dan dia tidak punya lagu sendiri Bagaimana Sama-sama bagusnya Yang di play yang mana mas Saya pasti prioritas lagu sendiri Karena orisinal Bener Dan tetap kita lihat keadaannya Dia ngambil phrasing orang lain atau tidak Selama itu Kami anggap memang tidak meniru Oke Ingat Selama kami anggap tidak meniru Wawasan kami Juga bisa jadi Kita terlewatkan Itu sakit Kami anggap beruntung Tapi jangan sekali Saya terlalu ketahuan Kalau sampai terjadi Itu akan kami kurangi nilainya Nah Next Berikut teman-tanya Mas Band saya bagus Lagu sendiri Band ini juga lagu sendiri Bagus Gimana Apalagi yang harus di lihat Beban grup Ini lagu sendiri Ini lagu sendiri Nah Tapi band A Jumlah Personanya ada lima Yang ini empat Mas Adi milih mana Dan Mas Hari Saya prioritaskan Yang lima orang Logikanya Beban grupnya lebih berat Apalagi Misalkan dia pakai keyboard Anda tidak pakai keyboard Secara orisiasi Dan tingkat harmonisasi Keselarasan adanya Lebih kompleks Anda bisa bayangkan Bagaimana band biasa Ditambah band dengan orkestra Pasti akan beda Mualannya Loh tapi kan digantikan keyboard Maka itu Kita akan lihat lagi Setiap ada penjumlah Penambahan personel Dari band Anda Itu akan di lihat fungsinya Sekalipun pakai gitar dua Dan ternyata fungsinya juga tidak maksimal Maka itu akan berlagu Sampai sedetail itu Sedetail itu yang akan kita nilai Kemudian Mas ini bandnya bagus Band A Lagu sendiri Ini band A juga bagus lagu sendiri Jumlah personelnya juga sama-sama limanya Atau sama-sama enamnya Yang Mas Adi lihat apa Masih banyak faktor Salah satunya adalah Vokal Nah ini sebagai front line Mampu enggak bisa membawakan Maksudnya di ini Di nilai performance Dan diri juga akan kita lihat Loh sama-sama bagus Mas Kita lihat juga Dari aspek dirinya nyambung enggak Beditnya betul Pokoknya Anda sekalipun sama Dan maunya sama Itu akan kita lihat Bagaimana Penguasaan Anda dalam Mengaransi make Untuk enam Personel Tujuh personel Delapan Dan selesai Kurang lebih begitu Ya saya pikir itu sih Yang ini Oh ya Tentang open score Penilaian akan kami langsung Lakukan open score Jadi setelah Anda tampil Nomor satu selesai Kami beri komentar Dan satu juga MC akan bilang Gimana Mas Adi Nurho Memberikan nilai berapa Langsung saya tulis Saya angkat Sebagaimana Anda melihat Penilaian dalam olahraga Misalnya saya kasih 80 Mas Budi 80 Saat itu juga Ini untuk tugas panitia Untuk langsung merekap Kedalam papan Atau apapun Yang bisa dilihat oleh Oleh peserta Maupun orang umum Dari nilai kami Sudah kami angkat Memang sudah diketahui orang lain Dan diterima oleh pengunjung Dan peserta Mas Adi juga begini demikian Dan kemudian direkap Kedalam papan besar Nah nomor satu Sudah bertotal sekian Itu nanti bisa dilihat langsung Sehingga kami hindari Penilaian Dan tanda kutip Bermain di belakang Panggung Untuk memanipulasi nilai Ini harus dibiasakan Sehingga Anda juga bisa melihat Langsung proses penilaian Langsung kami Anda bisa melihat Oh kami bermain atau tidak Dengan penilaian ini Pernyataan open score Saat itu juga penilaian Maka itu spontanitas dari kami Tidak akan ada Kita minimalisir Kondisi Bermain nilai di Belakang stage Ketika Menjelang Pengumuman Itu tidak Kita langsung Saat itu juga Kita angkat Mas Adi berapa Misalnya saya kasih 80 Mas Adi berapa Oke total Nilai band 160 Maka kemudian Langsung direkap Di papan besar Yang bisa dilihat oleh Orang-orang Dan peserta tentunya Dan situ peserta Bisa langsung lihat Oh ya nilai saya sebiar Dan alasan-alasan itu Akan terlalu dilontarkan Lewat komentar Yang kami berikan Saya pikir itu Dan pertanyaan lebih lanjut Anda bisa hubungi panitia Hubungi panitia itu Sehingga nanti panitia Bisa kontak ke kami Cuma tentu saja Peserta tidak boleh Menghubungi juri Secara langsung Karena terkait dengan Kode etik Dan kemudian Ada berdalam Menghubungi Sebuah kompetisi Untuk menjaga Objektifitas sebenarnya Saya pikir begitu Ya terima kasih Saya Adi Nugro Dan Mas Adi Yusdibidi Saya sendiri Adi Nugroho Sudah menjuri di Yamaha Music Fest 2011, 2012 2013 dan 2014 Dan 2015 terakhir Saya juga menjuri Di event Deteksi Band Kompetisi Kemudian Mas Adi Yusdibidi Juga aktif Sebagai endorser Di sexer Gitar Kemudian juga Anda bisa melihat Ofilnya di Youtube Ada Ripsurbi Dan saya juga Adi Nugroho Dengan Kroski Indonesia Profil saya Bisa dimintakan Kepada panitia Untuk bisa melihat Kapabilitas kami Dalam musikalitas Oke Terima kasih Untuk diri Dan Translator Bisa diserahkan Kepada panitia Terima kasih Terima kasih